ini ada tori pahitan tori pahitan itu apa? tori pahitan itu chicken brood dari ayam dari ayam untuk kuah japanis kita masih pakai chicken brood ini kuah japanis ya? ya japanis yang ini apa? sama? daging sama lemak ini bumbu dasar bumbu apa? bumbu dasar kita kak bumbu dasarnya ini masih beku gak di? masih beku? udah terpreaser udah dicuci dicuci oke ini tipsnya gimana biar tetap tahan lama nih awet? gini jadi kalau kita pulang itu kita keci dulu barang terus kita taruh di freezer jadi kalau besok kita keluarin lagi minimal nanti jam 6 sampai jam 7 itu harus habis kalau misalnya gak habis kita kasih ke customer itu untuk menjaga kualitas sebenernya sih gak turun gak masih enak masih layak dimakan cuma kita jaga kualitas jadi kalau udah datas jam 7 biasanya kalau mau beli orang suka ditambahin ya? suka ditambahin wih mantap untuk hitung berkah ya yang untung berkah ya daripada sayang desoknya gak dipakai iya betul betul karena customer itu yang utama ya customer adalah raja kita harus layani sebagus mungkin karena dari uang 500 diorang kasih kita keuntungan pun diorang hasil kerja keras sendiri mereka kan hasil keringat sendiri jadi kita harus kasih effort yang benar-benar bagus keringnya ada berapa macam sih kak? banyak banget ada 14 sampai 20 lebih kayaknya deh 20 lebih ya 20 lebih ini harganya mulai dari promos kami pilih ini lupa saya untuk perpijian itu dari 2.500 masih sama sepertinya dulu dari 2.500 sampai 10 ribuan 10 ribu tuh yang ini deh? 10 ribu yang oden korea korea gede-gede dia? ya betul itu korea stick roll ini ada bisosis otak-otak pedas aekado ada cikwa untuk oden jepang pasti ada ini 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 ada roll beef enoki jamur ini ada daging nah ini ada daging lemak kita oke terus ini ini apa nih? itu ada daa dumpling baso sapi baso sapi ya? ya betul baso sayuran goreng ada baso udang ada piece roll otak-otak itu cikwa ini ada korea stick ini sama sama baso ikan original oke ada dumpling keju serintain ini apa kan? salmon oh baso salmon baso salmon enoki nya berapa itu plastik? 1 plastik itu 10 ribu 1 pack 1 pack ada bisnis setengah bisa setengah bisa setengah rata-rata ada yang membeli setengah sih di sini tetap ya terjaga ya fresh kualitasnya nih masih di jaga nih iya makanya ini bertahan pelanggan nya juga tetap ada aja nih ya ya alhamdulillah alhamdulillah nih pelanggan-pelanggan lama masih tetap kesini kak? masih kepala yang dari Bekasi kesini itu paling jauh atau gimana tuh? Bekasi? paling jauh paling jauh jadi ini total udah berapa tahun mas? untuk tanggal sekalian deh tanggal 23 November ini itu kita merayakan anniversary yang keempat tahun terus untuk semua customer itu dapat diskon 50% wow itu untuk semua masyarakat sini jadi sudah pada datang di hari itu juga nih? ya boleh itu nanti pada datang boleh dimulai jam 2 kurang lebih ya biasanya bukanya jam berapa? buka jam 4 jam 4 soalnya sangat antusias kayak seperti tahun lalu ya itu hujan satu harian tapi alhamdulillah tetap-tetap antusias banget sampai malam sampai malamnya jam berapa mas? kalau tahun lalu sampai jam 1 kalau nggak di stopin ada terus masih lanjut iya gempor ini hampir 12 jam dong sendirian iya betul kurang lebih wow mantap itu sampai gila-gilaan itu waduh gila-gilaan ya kalau omset harian itu jauh banget jauh banget jauh banget kalau harian kita kan sampai ya 1 juta ya 1 juta 1 jutaan kalau itu kalau nggak dipotong diskon 50% itu sampai 8 juta lebih mantap itu cuman beberapa jam dan kerja sendiri nanti boleh deh untuk semua penonton Adin Ha nanti boleh ke sini ya cobain iya iya betul tanggal berapa? 23 November 23 November itu setiap tahun ada acara setiap tahun oke poin aja IG-nya ya iya boleh video nya basso seafood kang willy jadi guys gue kemari lagi nih karena kangen juga nih jajanan mas willy nih kita kira-kira dia masih seramai dulu kah? gimana nih? tapi kayaknya tetap rame nih soalnya jajanan seperti ini jarang ada nih disini nih cuma dia yang paling unik jadi dia semacam kayak jajanan Jepang ya mas iya betul tapi paduan Korea dikit gitu mas iya betul betul yang belum coba silahkan datang kesini nih cobain aja bisa makan disini bisa kebanyakan si takeaway karena kalo makan disini udah agak susah nih karena tempatnya memang di pinggir jalan kecuali 1-2 orang bisa kali ya? masih bisa ya masih bisa ya oke kecuali misalnya ini customer apa enggak penontonnya Adin Ha itu kalau misalnya mau datang misalnya bawa rombongan apapun mobil boleh nanti parkir di belakang nanti boleh parkir di belakang atau enggak parkir di Aneka Buana Aneka Buana di depan bawa mobil makan di mobil bisa ya oke langganan nih langganan 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 lama ini sekali bikin berapa porsi Kang? itu pernah dapet pesanan itu 15 porsi satu kali bikin satu kali handle itu sendiri sendirian ya keren baru buka udah ditungguin orang nih iya pelanggan setia datang ini apa mas Mini tadi? itu ada daging lemak daging lemak itu ada terdiri dari lemak dagingnya sama ada urat urat orang Indonesia suka yang berlemak ya? suka yang berlemak karena suka yang gurih ya kalau misalnya yang suka ada dagingnya sama ada lemaknya itu boleh campur nanti kalau rata-rata customer bilang Kang Wili minta daging campur dong oke kita bikin nih jadi perpaduan dari nanti kita bikin ada daging ausinya sama daging ini kita campur jadi ada masih ada serak daging masih ada tekstur daging ausinya terus juga masih dapat tekstur dari siwi daging lemak tersebut ya jadi nih wih merah banget mas iya ini kita pakai daging ausi yang pilihan ausi yang pilihan betul yang ini masih segar banget walaupun di pinggir kaki di kaki juga tapi gak abal-abal juga gak abal-abal karena kualitas itu untuk kepuasan customer itu langsung direbus kita proses ya kita langsung direbus ya yang boleh kakak silahkan ibu langganan ya bu iya wah sering beli ya berapa lama sekali nih kalau beli minggu bisa berapa kali om iya sering 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 ya sering banget sukanya yang mana yang mana aja sama sih semuanya dicobain ya iya oke khusus untuk Robby Venocchi kita tuh pakai yang ini yang US punya tuh masih segar juga tuh kita pakai barang yang fresh ya gak sempet bikin tadi jadi bikinnya disini dia nih fresh 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 banget tuh nanti kita gulung udah kayak disipang banget ya iya betul jadi kita tekan proses penekanan ini fungsinya untuk tidak lepas saat di rebus oh gitu kasih satu-satu dua-dua oh ada triknya juga ya iya kecuali misalnya kalau kita untuk bikin malam misalnya kalau ada orderan kadang siang kita taruh di chiller jadi gak usah di tekan gak apa-apa yang penting di resting dulu selama satu jam nanti dia bisa lengket sendiri oh gitu kalau gigi ini udah dekat tekan jadi gak lepas kenapa saya pakai yang US ini karena dia lebih ciwi ya lebih lembut saat direbus soalnya kan kalau enokinya kan dia lebih bertekstur ya iya agak kenyal jadi kalau kita pakai yang ausi itu jadi kenyal lebih kenyal kan jadi nanti malah tabrakan jadi kalau yang ini kan lebih ciwi sininya lebih bertekstur jadi perpaduannya bagus ya warnanya juga lebih bagus bagus banget siap ya buat Kang Adin satu ya ibu berapa lagi pakai daging tambah lemak oke siap kita proses ya jadi kita proses untuk bikin daging untuk yang daging ausi kita masak dulu kita panasin pan nya dulu jadi kalau udah panas nah dia baru kita kasih minyak kasih anian jadi timbul pelambe pakai teknik pelambe ya jadi ada sedikit semukinya ya iya wangi lagi ya pakai iya wangi betul kita ambil dagingnya dari sini kita angkat dulu ya ini yang tambah lemak ya ini yang tambah lemak yang ausi tadi ya kita ambil dulu ini untuk dua orang untuk dua orang ya untuk dua orang kayaknya sendiri banyak banget untuk dua orang kita ambil dua orang lumayan banyak ya oke satu porsi itu 15 ribu ini nya aja dibagi dua iya betul oh jadi ada orang beli gila-gila doang mas untuk dagingnya aja ada ada ya ada ah siap pakai daun bawang-bawang untuk manis wangi oh nggak usah siap kita masukin minyak wih mantap hai 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 oke udah oke begitu ya jadi matangnya nggak tahu lo itu Pak Agit gimana matang ya matangnya setengah matang atau emang udah matang gitu ini udah matang oh karena tadi udah direbus kan ya ya udah direbus ini buat smokey-smokey aja ya iya betul iya sebenarnya kita pakai onion sama spring onion bawang-bawang sama daun bawang karena pembeli tadi tidak karena pembeli nggak mau pakai jadi kita pakai yang tidak ada oh nggak usah pakai apa-apa oh gue pakai daging lemaknya juga boleh boleh ada request ini guys ini dari customer minta daging daging lemak dua-duanya pakai guys customer-nya bilang minta 15 ribu 15 ribu jadi kita pakai dua nanti khusus dagingnya aja tuh iya katanya kurang oke tapi udah panas kita kasih oil udah panas kita masukin dagingnya ya oh ini yang berlemak ya iya daging lemak sebenarnya tadi harusnya dicampur cuma karena tadi ada penambahan jadi kita bikin terpisah ya oh gitu goteng oke kita ini masukin goteng 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 supaya nggak serik sekalian kita masukin pengebusan ya oke Oh direbus Akhirnya kurang ya Sebentar aja ya Sebentar aja Setengah menit kurang lebih ya Soalnya udah direbus ya Siap Jadi sebenernya tergantung selera orang ya Iya betul Disini itu bukan kita yang menentukan Tapi customer yang menentukan Itu pernah kita disuruh bikin Minta daging satu porsi Tapi katanya dia gak mau yang flat Gak mau yang gitu aja rasanya Jadi kita bikin daging manis Kemarin kita bikin daging manis Nanti kita bikinin Oh gitu Coba kita bikin ya Kalau lagi rame ya hafal gak ngitungnya? Hafal Takut tak keliru gitu Ya pun keliatannya akunya sering lupa Tapi hafal Hafal ya Lo ngitungnya tersalah lagi Rugi dong Kalau misalnya saya Kalau hitungannya kurang gak apa-apa Kalau kelebihan jangan Kalau kurang gak apa-apa Yang penting customer seneng Untung tipis gak masalah Berkaya soalnya ya Soalnya kan macemnya banyak banget tuh Adanya beda-beda Ketuali harganya sama semua gampang gitu ya Iya betul ya Tapi ini beda-beda ya Gak gitu ngerjain sendiri semua sendiri lagi Semua sendiri Harus di luar kepala ya Iya harus di luar kepala Gerak juga kita kadang Kalau lagi rush hour ya Kalau lagi jam sibuk banget Itu bener-bener harus cepat ya Kalau customer itu 10 menit Apa gak 15 menit Itu udah mentok banget Gak boleh sampai begitu lama ya Takutnya mereka kecewa Terlalu lama menunggu kan Iya ya Dorang kan datang ke sini Itu kan mau makan Iya Kalau terlalu lama nanti dorang kecewa Tapi pernah gak sih ada pembeli yang Kuahnya nanti di rumah aja gitu Masaknya Gimana Pembeli Ada gak yang beli Cuma ini aja Itunya di rumah gitu masaknya Ada ya Maksudnya yang mentahan Maksudnya Iya mentahan Ada Nah jadi dorang Pernah ada langganan Itu bawa malah ke Dia suka hiking Suka hiking Itu langganan setia banget Dari awal Saya jualan sampai sekarang Dia bawa hiking Pernah coba kau ini Kalau misalnya saya bawa hiking Bisa gak Insya Allah bisa Gue bilang Karena kita kan pakai barang Itu barang press semua ya Gue bilang Jadi mungkin untuk ketahanan Kuah sama item Itu insya Allah kuat Gue bilang Yang penting Ya kakak siap Extra kuah kakak Jadi untuk ketahanan Produk itu Pasti awet Jadi Tapi ada triknya ya Kalau misalnya Untuk customer yang Lagi mudik Gak bagaimana ya Pengen Bawa oleh-oleh Makanan kita Jadi yang penting itu Untuk kuah Kita bekuin dulu Nanti dari rumah Satu hari sebelumnya Kita bekuin Untuk produk juga Kita bekuin Nanti frozen Kita bungkusin Pakai koran Atau gak pakai kain Nanti sampai sana Aman Oh gitu Ada triknya ya Yang penting Barang dari kitanya tuh Harus fresh Harus bagus ya Ini pembeli kuahnya Extra nih Extra kuah ini Ini kuahnya udah gurih aja nih Ada rasa-rasa asin gak Ada gurih Gurih aja atau ada asin-asin ya Ada asinnya juga Karena berkaldu banget kan Dari dari lemak ini Iya betul Halo selamat malam Kalau customer itu Kalau disini Bisa request Misalnya kalau dia sukanya pedas Ya kita bikinin pedas Kalau dia sukanya pedas manis Kita bikin pedas manis Kalau misalnya suka pedas asam Ya kita coba usahain bikin Disini pokoknya yang penting Kepuasan Iya kepuasan customer Ngomong aja ke maunya apa Kita Bantu bikin Kalau asam pakai apa mas Kita pakai kalau Kalau misalnya lagi ada bahan Kita pakai lime Oh pakai lime Pakai lime Betul lah Leman apa enggak Jeruk nipis Oh pakai jeruk nipis Nah jadi rasanya lebih fresh Seger Seger betul ya Tapi kalau misalnya produknya lagi gak ada Kita pakai cuka 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 Iya betul Paper bowlnya kita kasih ukuran yang 800 mili 800 mili ya Ini penuh Ini untuk ukuran Tadi 50 ribu Sama daging 30 80 ribu segini Wih banyak banget Tapi nanti kita mungkin kasih Satu paper bowl lagi Kayaknya gak mau Untuk dikasih kuat Oh gitu ya Ini sambal Sambal cabai rawit Iya Cabai rawit Maksudnya sambal aja nih ya Sambal aja Pure sambal Gak pakai Sambal lagi Gak pakai saus Apa segala macam Ini ada Ini apa Sambal juga sama Ini racikannya disini Jadi untuk yang ini Kita pakai yang Dry chili Yang cabai kering Oke Yang ini pakai cabai rawit Dan kita proses lagi Ya Yang kita kasih sedikit Jadi gak hamper Jadi kalau Dicampur ke Kuah Ini cukup Untuk tiga orang Kita gak boleh Pelin sambal ya Orang Indonesia suka sambal Perbedaannya Kalau untuk di Konsep Jepang Kita pakai ini Masih Sambal Indonesia ya Karena kita orang Indonesia ya Iya Halal dong sih deh ya Iya Alhamdulillah halal ya Oke kakak Oke Ditunggu sebentar Sekalian info Nanti Masih lama sih Tapi info dari sekarang dulu Kita konyangkan kakak Main keluar negeri Siapa tau ya kakak ya Dan nanti kakak sekalian Nanti tanggal 23 November Dan kami ada ngerayain Ulang tahun yang ke 4 Tanggal 23 November nanti Jadi untuk semua customer Untuk semua masyarakat sini Kita dapat diskon 50% Nah jadi misalnya kakak Kayak gini Bambelanja 130 Kakak cuman bayar 65 ribu aja Itu acara 1 ton sekali Nanti boleh mampir ke sini aja Yang rame Ingatin tangan 23 Nanti boleh di note dulu Di handphone Gak apa-apa ya Atau di kalender Makasih kakak Arigatulah sama Makasih kakak Selalu kakaknya 20 30 30 kakak Langganan juga nih ibu Langganan Langganan ibu ya Udah lama ini Mantap Udah lama Udah lama tuh Setahun ya kali kakak Setahun ya Lebih deh Kayaknya nih Lebih ya Baru lebih ya Segitu ya Gak usah pake wijen katanya Iya Wijen gak Oh gue bukan wijen itu ya Ya bukan Ingat Nah hafal Sampelnya pisah Campurin aja Bisa sedang Sedang aja Sedang aja Oke Kita bikin level 1 ya Level 1 berapa Level 1 segini Segitu aja Iya Oke Hari ini kelihatannya Lagi rame ya Jalanannya Jalanan rame Tanggal muda Ini tanggal muda Habis gajiannya ibu ya Oh iya Liburan panjang juga Anak-anak ibu Iya Ibu terima kasih banyak Siti jalan Terlalu ibunya Makasih Ini ada Customer Pesan Order Regular A Sama Sama tambahan Ada Oden 1 Oke Sama yang Cepat-cepat Ini segini banyak nih Iya Oke 50 ribu 50 ribu Ada 50 ya 50 ribu Banyak ya Ini cukup untuk 2 orang Kalau untuk anak kecil Mungkin bisa untuk 3 orang ya Iya Kakak sekalian Untuk info Sedikit Takutnya Kalau kakak Ada rencana ke luar negeri Diundur dulu Nanti tanggal 23 November Masih lama sih Kita Ada Event Diskon 50% Untuk semua customer Dalam rangka Anniversary Yang keempat tahun Di sini ya Itu setiap tahun Itu ada Diskon 50% Nanti ikut ke sini Boleh Kalau misalnya Enggak ada halangan Itu acaranya rame banget Tahun ini Boleh ikut ramein Cuma satu hari Cuma satu hari Dimulai dari jam 2 Ya Di sini Oke Tempannya kecil Tempannya kecil Tapi desakan Seru aja Ambil serunya aja ya Kita kasih level 3 ya Level 3 Kita kasih sedikit Itu kenapa selalu dikasih itu sambalnya Jadi gini Untuk sambalnya Kita pure Itu gak ada garam Gak ada apa Jadi kalau misalnya Kita tambah ke kuah Nanti disininya malah Kurang rasa Ngurangin Rasa tingkat Keasinannya ya Oh Itu Baik Kita kasih sedikit lagi Kita kasih sedikit garam Kalau misalnya customer Misalnya bilang Bang Willy tolong minta gurih dong Jadi kita gak pakai garam Kita Pakainya ini Cipan powder Cipan stock Kita pakai itu Oke 50 ribu Kita bungkus guys 50 50 kakak Iya oke Silahkan di depan Sebelah kanan kakak ya Harikas-harikas Terima kasih Tidak saya salah lukakannya Nanti tanggal 23 Jangan lupa Nanti boleh di note Seduluan kakak ya Makasih Ajak teman-teman Ajak teman-teman Satu kuliahan Gak apa-apa Terperkerjaan juga Boleh Oke ini 10 ribu Rollbif Menoki Ada Oden Untuk follow mint tadi Jadi ini paket ya Paket follow mint Tapi untuk sementara Kita ekado itu Lagi kosong Lagi habis Jadi kita ganti Fish cake Fish cake Apa ngga spicy Fish cake Fish apaan ya Fish cake Fish cake Otak-otak Singapura Sama yang ini Otak-otak Tapi ada sedikit Sawi Merah Oh gitu Biasa disebut Sama orang biasa makan Itu Satsumagi Katanya Oh gitu Siap Kita kasih yang ini Yang ikan Kita kasih proses Daging yang Aussie Siap Kita proses dulu Untuk follow mint Masukin odeng Rollbif Menoki Fish cake Kita potong sedikit Jadi gampang dimakan Nanti ya Ditulisannya sih Pakai ekado ya Karena Ekkadonya habis Sebenarnya ini Nggak apa-apa Yang penting harganya Masih sama ya Apa ngga Ini kita kasih jamur Jamur ya Jadi nanti Untuk Di daging itu Dia lebih wangi Aromatiknya Lebih dapat Terus juga dia Lebih enak ya Lebih gurih ya Tajam mati-hati ya Oke Kita racikin dulu ya Oke Biasanya Kang Adin Sepertinya Itu Setiap tahun Pasti suka mintanya Yang pedes Jadi tadi itu Apa aja tuh Sebutin satu-satu Ini kita ada MSG Bagian nggak mau pakai Desara Opsional ya Oke Sasa lah intinya ya Sasa MSG Misin ya Bahasa Indonesia Kalau misalnya Nggak mau pakai juga Nggak apa-apa Karena kita punya Kuah itu Udah gurih Sangat Tanpa bahan pengawet Sebagian orang Indonesia Kalau nggak MSG Nggak enak katanya Terus kita kasih Ini Kita ada Stock kita di sini Itu apa? Itu Perpaduan ada beef stock Chicken stock Sama mushroom stock Wah itu bumbu Bumbu itunya tuh Iya Bumbu intinya ya Intinya di sini Terus kita sama Kasih Si saw Kita sedikit Kalau di sini Kalau yang suka pedes Apa suka asin Apa Kita racikin lagi Oh gitu ya Sepertinya pannya udah panas Kita masukin Oil sedikit Kita masukin Onion Sedikit Untuk Rasa manis Rasa wangi Sudah panas ya Kita masukin Terakhir Untuk aromotik Supaya lebih kuat Kita kasih Dauan bawang Dauan bawang Kita kasih Sob kaldunya Ya Supaya lebih merasak Ke Daging amur Sama daging Kita Samparin Nunggu Kita bikin Sampalnya Untuk level 3 Ini 1 sendok Saya suka yang pedes ya Oh suka pedes Berarti berapa sendok Kita kasih 2 sendok ya Sebenarnya kalau udah jadi Terus ditambahin sambal lagi Enak gak Masih enak gak sih Enak Nanti kita Kalau kurang pedes gitu Bisa gak ditambahin sambal lagi Bisa ya Sebenarnya kita ada level tersembunyi Itu level 5 Penas ini luar biasa Tapi bagi yang suka pedes Ya mungkin biasa ya Tapi kalau yang gak suka pedes Aduh pedes banget Sudah pedes banget ya Oke Kita kasih sedikit lagi Sedikit lagi ya Prosesnya udah selesai ya Kita rebus sebentar Oke Sudah Selesai Kita susun dulu ya Susun Let Kita masukin Daging sama Masuk tadi ya Ini udah daging Oke Kenapa disebutnya Puluh mit Karena memang penuh Dengan daging ya Puluh daging ya Puluh daging Betul ya Cuman kalau misalnya masih kurang Dagingnya Nanti boleh tapak Oh gitu Nah boleh Mantap Kita masukin kuah Kaldunya Yummy Kuahnya kental ya Kental ya Kita kasih sedikit ya Coriander Kasih apa Untung seleri Selesi Oke Tertumbar Harganya Rp40.000 Oke Segitu ya Banyak juga ya Lumayan banyak Mantap Satu orang Sepertinya cukup penyang Kita langsung cobain aja Rasanya seperti apa nih Masuk siput kangwili Motivasi untuk Semua pedagang yang baru mulai Apa enggak yang Udah mulai hatinya goyang Karena lagi kondisi kayak gini ya Tetap semangat Jangan pantang menyerah Seperti yang dulu Usaha tidak akan Menghianati hasil Walaupun Yang kamu kerjakan Tetap jalanin Walaupun sedikit Setidak-tidaknya Itu hasil Kerja keras Oke Mantap Jadi ini mesti diaduk-aduk dulu deh Karena tadi belum diaduk Warnanya tadi Masih pucat Sekarang udah ada kuning-kuningan Langsung aja kita coba ini Rasanya seperti apa nih Masuk siput kangwili Dunia ada yang baru Paketan Full of meat Namanya Kita langsung cobain aja ya Kuahnya dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Mantap Seger banget Langsung berasa pedasnya Seger Odengnya ya Gede banget nih Kalau dijual satu aja 10 ribu nih guys Gede banget Kita langsung cobain aja Odengnya Gede banget nih Mantap Enak banget Enak banget Ini daging ausinya nih ya Bener-bener berkualitas juga Walaupun Harga kakinin lima Enak nih Cobain Dagingnya Sapa serday Sampai yang dimetfun Sampai yang dimetfun Sampai yang dimetfun Sampai yang dimetfun Hai ini walaupun harganya Rp40.000 menurut gua sih worth it ya dikasihnya banyak banget memang segini porsinya ya ini jamurnya biasanya dia pakai Sintake jamur ini pakai jamur kancing tapi enak juga tapi lebih enak lagi pakai Sintake katanya karena lagi kosong itu jarang juga enak banget guys masih ada satu lagi nih diskeknya makan ini enak juga nih katanya disini semakin lama semakin rame nanti dan jangan lupa nih buat temen-temen yang ingin harga murah yang 50% nanti tanggal 23 November ya ulang tahun bahasa si pecah mulai dimulai dari jam 2 siang sampai sehabisnya kata bisa sampai jam 1 malam kalau masih banyak guys mantap bisa sampai jemput katanya tahun lalu tuh bisa mencapai omset 8 juta ya enak banget jadi sekali lagi yang penasaran pengen nyobain datang ke sini ya jadi lokasinya ada di depan Restoran AW Podok Labu dan di sebelahnya ini ada tahu pedas celetot ya tetap guys itu kami lagi masak apa tuh apa tuh kita lagi udah bikin daging manis cuman karena akan suka pedas kita kasih sambal sedikit ya oke jadi ada sedikit rasa pedas ada manisnya ini juga enak banget guys sedep ini untuk biasa kita ada service kalau misalnya customer lagi bawa keluarga kadang ada yang pesen juga ada order jadi ini boleh dicoba ya udah jadi ada tambahan lagi nih daging manisnya di sini di mantap tadi pedas-pedas gurih ini dikasih manis-manis gurih juga nih ini bisa request juga ditambahin pedas bisa gue dikasih contoh aja nih kita cobain aja ya masih panas manis jadi ditambahin jamur juga ya itu kalau di Jepang ini ada biasanya daging kecap manis gurih ya cuman kalau diorang tuh paling diorang pakai suyu daging suyu gitu manisnya paling sedikit karena ada orang pakai gula oh gitu karena kita kan suka orang Indonesia suka lebih agak manis jadi kita pakai sedikit bawah Mumbai sama kecap manis ini ini dijual kalau dijual kalau ada request kita bikin berapa itu per porsi Rp15.000 kalau request aja ya kalau ada request aja oke gak sih gess Institut bengal 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 bengal